hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya Oke teman-teman cuma mungkin di rumahnya ada yang terkendala ya istrinya ngomel-ngomel karena magicomnya nggak nyala bukan nggak nyala ada yang apa ya nggak bisa ngangetin ada ada yang nggak nyala ada Oke untuk kendalanya ya ini udah dibongkar sama saya pokoknya bongkar aja lah Oke untuk kendala yang yang pertama ya misalkan teman-teman punya magicom nggak bisa panas nggak bisa panas ya Hai dalam urusan ngangetin itu masalahnya satu gas masalahnya di di sini tarif kita buka dulu ya bentar kita buka dulu ya mohon maaf ya goyang-goyang yang penting hasilnya pasti oke masalahnya di sini guys kalau misalkan teman-teman punya magicom nggak bisa ngangetin nasi ataupun udah matang itu enggak panas Hai jadi nggak bisa standby itu ya panasnya jadi udah mati itu mati udah matang mati udah matang mati jadi nggak bisa hangat terus dan itu bisa cepet basi itu masalahnya di sini yang pertama yang kedua di jalur ini jalur ini nah jadi kita cek dari kabel sini terus dia kan masuk ke sini nih masuk ke sini nah muter nah dia keluar sini sini dan dari sini Hai nah dari sini dia dinaikkan ke atas di naikkan ketutup ini nah kabel yang ini ini biasanya kabel ini ada yang putus di sini bagian sini ya mungkin temen-temen udah lihat video sebelumnya sebelumnya dari channel yang lain biasanya di sini ada yang putus tetapi bila di sini nggak putus biasanya dia putus di sini bagian sini karena dia banyak kembun dan itu koselet di bagian sininya nah ini pemanasnya sama seperti halnya yang ini cuman ini udah dibuka ya ini udah dibuka sebelumnya ada ada ininya nih nah ini tuh nempel di sini nah ini disini nempel nah itu ininya jelek jadi dia nggak bisa ngalirin yang ini nggak bisa ngalirin ke pemanas ini jadi si pemanas tuh kesini dulu udah kesini baru kesini gitu guys nah kan tetapi yang jualan ini kan jarang juga ya ya udah kita buang aja ininya kita buang atau gunting lah kabel yang ini kita satuin kita tunggu apakah ada panas nah misalkan ini panas nah itu selesai kendalanya berarti di bagian ininya yang panas eh yang nggak nyala putus nih biasanya putus gini ini yang buat ngangetin kalau yang buat nggak bisa panas eh nggak bisa masak masak nasi ya dari nol dari beras ke nasi nggak bisa itu masalahnya di sini di sini guys on off ininya nggak nyala kalau misalkan on off ini udah diganti itu kendalanya di sini ini udah bocor si pemanas pemanggangnya yang ini nah yang di dalam ini udah bocor misalkan ininya udah diganti masih tetapnya panas itu biasanya ada kabel di bagian sini yang konslet Oke seperti itu untuk penjelasannya oke karena kan ini udah selesai ya ininya udah diganti bagian ininya tadi udah diganti ininya karena dia enggak mau masak dan setelah udah bener ya udah masak eh ternyata enggak bisa standby jadi udah masak nasi udah udah mateng itu tetep enggak nyala enggak apa enggak lanjut panas nah dan ternyata kendalanya ini ada satu lagi di sini nah yang ini yang ketutup ini yang mungkin ini nah disininya bocor jadi dia nggak bisa manasin disini karena ini udah selesai udah nggak sambung disini langsung biar yang ini bisa panas jadi masih bisa digunakan jadi nggak perlu modal banyak lagi ya ini udah selesai ini udah bisa panas ini masih anget ini masih anget jadi nasi udah mateng disini masih tetep anget Oke kita rakit lagi balik lagi ke semula oke guys dan ini sudah nyala ya udah posisi standby kita pegang kalau misalkan sini anget itu udah sudah normal kembali jadi bukan tengahnya ya di bagian sini samping samping sama atas kalau misalkan yang diatasnya masih bagus itu atas sama samping oke sekian video hari ini terima kasih telah menonton dari awal sampai akhir bila ada pertanyaan bisa diterima kolom komentar sampai ketemu di video-video berikutnya semoga bisa membantu ibu-ibu atau bapak-bapak yang ada di rumah yang lagi bingung Wassalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh jangan lupa like komentar sirip bye bye selamat menikmati